Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Sarah Lutfiya Salim dari kelas Biologi B dengan nama 1308620048 Saya ingin memaparkan topik mengenai jamur merang atau vulvariela vulvasi Jamur merang ini berkingdom fungi, filmnya Basidiomycota, kelasnya Agariacomisetes, ordernya Agaricales, familinya Ploteaceae, berjenus Vulvariela, dan spesiesnya Vulvariela vulvasae Di alam, jamur merang banyak dijumpai Hidupnya bergerombol, dapat dijumpai pada jerami padi, sagu, serbuk gergaji, dan tandan kosong kelapa sawit Jamur merang juga dikenal sebagai warm mushroom Jamur merang mampu bertahan pada suhu yang relatif tinggi Yaitu diantara suhu 320-38 derajat celcius Dan tingkat kelembabannya Mencapai 80-90% Dengan oksigen yang cukup Jamur ini Tidak tahan terhadap cahaya matahari Yang langsung Akan tetapi Masih membutuhkan dalam bentuk pancaran yang tidak langsung Lalu Derajat keasaman yang cocok untuk jamur merang adalah 6,8-7 pH Jamur merang ini Merupakan salah satu jamur yang dibudidaya Dan dapat dikonsumsi Jamur merang atau Volvariella volvaceae Memiliki inti sel Berspora Tidak memiliki klorofil Berkembang biak Secara seksual dan aseksual Secara umum Jamur memiliki Tudung atau yang biasa disebut Volva Yang berbentuk bulat Dan memiliki permukaan Yang kering Dan warna yang bervariasi Jamur Juga memiliki tangkai Atau batang yang berbeda Perbedaan tersebut Tergantung dengan pertumbuhan jamur Lalu Di bagian dasar jamur Berwarna putih Kuat Dan licin Selain itu Jamur merang memiliki Sepora Yang berbeda Di bawah tudung Dan terdapat sel-sel Yang memanjang Menyerupai benang halus Yang disebut Dengan hiva Hiva Akan membentuk cabang-cabang Seperti anyaman Yang disebut Dengan miselium Jamur Juga memiliki cawan Yang menutupi Bagian tangkai dasar Mendekati tanah Dengan berbentuk bulat Berwarna coklat Putih Dan abu-abu Jamur merang Memiliki rizoid Rizoid Atau akar Pada jamur ini Memiliki peran Penting untuk menyerap Unsur air Di dalam tanah Sekian Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih